Pemirsa sidang perdana Napoleon Bonaparte terdakwa kasus tigaan tindak pidada kekerasan terhadap youtuber Muhammad KC ditunda hingga pekan depan. Sidang itu sendiri mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang dakwaan perkara yang menyangkut mantan kepala divisi hubungan internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut ditunda lantaran kesepakatan antara seluruh pihak yang ingin menghadirkan langsung terdakwa. Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum Napoleon Bonaparte juga menyampaikan rasa keberatan atas persidangan yang digelar. Pasalnya, pihaknya sudah terlebih dahulu berdamai lewat surat perdamaian yang sah dan bermatrai. Dalam konteks konstruksi hukum, itu ada namanya ajas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KHP bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah kesepakatan sudah terjadi, justru tidak ada hukumnya, kok diadili di sidang? Nah ini sudah melanggar kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya di hari yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang dakwaan terhadap empat terdakwa lainnya, yakni Deddy Wahyudi, Jafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Armeniko. Kempatnya hadir secara virtual dari Lapas Bekasi dan Rutan Cipinang. Sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian. Dari Jakarta, Yosef Indamaris, Septian Bahyu, INews, Laporan.